Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Hari ini saya ingin membahas di dalam Yosua 43-45 Tentang janji Tuhan yang dikenapin Sebelum saya membahas hal ini, saya mengajak saudara-saudara untuk bersatu di dalam doa Terima kasih Allah Bapak, terima kasih Yesus, kurapi hambamu Tuhan dalam menyampaikan segala kebenaran firmanmu Biarlah apapun yang keluar dari bibir dan hatiku, Tuhan selalu jamah hati dan pikiranku Biarlah segala kebenaran firmanmu ini menyadarkan diri kami tentang apa yang harus kami pelajari di dalam engkau Terima kasih Allah Bapak, terima kasih Yesus, userahkan semuanya ke dalam tanganmu saat ini Haleluya, amin Baik saudara-saudara, hari ini saya ingin membahas di dalam renungan Di dalam Yosua 21 ayat 43-45 Tentang Tuhan setia pada janjinya Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel Tidak ada yang tidak dipenuhi Semuanya terpenuhi Ini terdapat di dalam ayat 45 di dalam Yosua tersebut Sangat mudah bagi manusia berjanji Tetapi terkadang sangat sulit menempatinya Benarlah syair lagu yang bertutur Memang lidah tak bertulang Tak terbatas kata-kata Tinggi gunung seribu janji Lain di bibir, lain di hati Atau syair lagu janji Janji tinggal janji Bulan madu hanya mimpi Janji tinggal janji Janji di bibirmu Pernyataan lain yang sama juga Yaitu janji tinggal janji Atau bohong Jalan terus Mengapa manusia sulit menempati janjinya Manusia gampang sekali lupa dan sangat egois Jika sudah didapat yang digininya Maka ia segera lupa janjinya Berbeda dengan Tuhan Apa yang Tuhan janjikan kepada umatnya Cepat atau lambat Pasti akan ditepati Tuhan tetap berpegang pada perjanjiannya Ia tidak pernah ingkar janji Dalam bacaan kita Tampak ada tiga janji Yang diucapkan Tuhan dengan bersumpah Kepada nenek moyang Israel Yaitu Abraham, Isaac, dan Yaakob Semuanya ditepati Pertama Tuhan berjanji memberikan tanah kanaan Ketika mereka diperbudak di Mesir Sekian puluh tahun lalu Kemudian Tuhan menempati janjinya Di bawah kepemimpinan Yosua Orang Israel memasuki Dan menetap di tanah kanaan Yang kedua Tuhan juga berjanji memberi keamanan Kepada orang Israel Ketika mereka sudah menetap Dan menetap menepatinya Tuhan memberikan keamanan Segala penjuru negeri Tidak ada satupun musuh yang dapat bertahan Berdiri di hadapan orang Israel Semua musuh diserahkan Dan dikalahkan Ketiga Tuhan berjanji Memberikan segala yang baik Untuk menjamin kehidupan kaum Israel Dan ia memenuhinya Mereka tidak kekurangan Apapun Tiga hal itu pun Tuhan janjikan kepada kita Dan ia sudah akan Menepati Dan memenuhi semuanya itu Dalam hidup kita Oleh karena itu Mari kita berpegang pada janji Tuhan Dan setialah untuk memenuhi Semua janji kita kepada Tuhan Dan sesama Saya mengambil istrustrasi Dimana terkadang manusia begitu gampangnya Mengadakan perjanjian dengan manusia yang lainnya Dan saya menganggap Janji itu adalah sebagai sumpah Yang harus kita laksanakan Bukan hanya keluar dari bibir kita saja Ada orang yang sudah terbiasa dengan janji-janjinya Ada orang yang selalu menepati janjinya Karakter manusia memang berbeda satu sama lainnya Jika saya berpikir secara manusia Apapun janji manusia itu terkadang bisa dibelokkan Tetapi janji Tuhan Tidak akan pernah dilanggar ataupun dibelokkan Ini yang menjadi perbedaan antara janji Tuhan dengan janji manusia Jadi apapun segala yang kau janjikan kepada manusia Janganlah sembarang kata engkau mengeluarkannya Dan janganlah berharap penuh terhadap janji manusia Tetapi nantikanlah janji Tuhan di dalam hidupmu Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita Dia tahu kapan dan waktu yang tepat Janji itu akan digenapin Dan saya mengajak saudara-saudara saat ini Apapun kehidupan di dunia ini Yang dipenuhi dengan janji-janji Baik itu di dalam keluarga Di dalam teman-teman kita Ataupun orang-orang terdekat kita Jangan sepenuhnya kamu percaya kepada janji itu Berharaplah di dalam Tuhan Serahkanlah apapun beban hidupmu kepada Tuhan Bukan kepada manusia Sebab Tuhan tidak pernah mengikari janjinya Dia selalu menampatinya Dan selalu tahu kapan waktunya yang tepat Untuk diberikannya kepada kita Saat ini saya ingin mengajak saudara-saudara Untuk bersatu di dalam doa Menantikan segala janji-janji Tuhan di dalam hidup kita Terima kasih Allah Bapak Buat apa yang kami dengarkan Tentang segala kebenaran firmanmu hari ini Di makna Makna semua kebenaran firman hari ini Yaitu tentang janji Tuhan di dalam hidup kami Bapak mulai saat ini Apapun janji-janji yang dibuat oleh manusia Tidak sepenuhnya Kami serahkan hidup kami itu kepada janjinya Tapi kami yakin percaya Bahwa janji Tuhan adalah Benar-benar digenapi di dalam kehidupan kami Tuhan Aku berdoa juga buat para pendengar Biarlah apa yang mereka dengarkan hari ini Tentang janji-Mu itu Digenapi pada waktunya Tuhan berkenan di hati mereka Terima kasih Allah Bapakku Terima kasih Yesusku Apapun segala yang kami upayakan hari ini Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tanganmu Dan Tuhan Yesus selalu memberkati hidup kami Haleluya Amin Terima kasih Saudara-saudara Saudara-saudara tetap selalu Mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan Dimana secara sederhana Apapun segala Masukan-masukan dari saudara-saudara Anda bisa menulisnya di kolom komentar Apa yang selanjutnya saya ingin bahas Tentang segala kebenaran firman Tuhan Mungkin ini Terasa rancu Dalam saya yang menyampaikan Tapi saya yakin dan percaya Bahwa di dalam Tuhan Tuhan selalu mengurapi hidup saya Dengan segala perkataan-perkataan yang keluar Dari segala kebenaran firman Tuhan Saya mengakhiri Dan saya Roni Mengucapkan terima kasih Buat segala apapun Kesediaan saudara-saudara Untuk selalu mendengarkan kebenaran firman dari saya Tuhan Yesus memberkati hidup Anda dan saya Haleluya Amin Terima kasih telah menonton